Selamat datang teman-teman, penyambang sekarang GitLab ya GitLab nya Disini ada Valiable Terus runner nya Runner nya kita install ini Mati dulu, kita bikin baru Kita bikin Linux Misalnya GitLab Ya udah Lalu tinggal kita Laner nya saya taruh Laner nya Laner nya saya pakai di Linux Laner Linux Ini Linux Ubuntu Terus Gyalanin Ini Sesuai tadi GitLab Stun nya Ini kan nosname nya Oke Kita pakai sell Ada sell Ada sell Sudah tuh Harusnya kita lihat disini Ini Ada selesai Ada yang lalu ya Tumpi guru nya disini G G Ini GitLab ini dia udah ya itu dong, tinggal orang aja nanti dia bisa dibut udah nih terusnya disini kita kembali disini ya ini kan ini kan udah nih runner is online ya oke habis online harusnya ya ini gitlab isinya kayak gini sih harusnya ini telepon-ponnya apa nih, oke sip ini build belum ya kita coba ngebuild ya ini ini tadi ya ini belum ada tes aja ini misalnya nah ini kan ada statusnya tinggal add aja load terus nah tokennya sebentar teman-teman kita lanjut lagi kita lanjut lagi masukin tokennya gak ada nih seharusnya disininya sih kita refresh dulu ada running kita lihat aja disini oh disininya harusnya sih bvc-nya kosong bvc-nya kosong bvc-nya kosong disini running ya oh ya oh tadi tera pake sel ya sel itu ada disini ya saya bikin bikin vm buat gitlet runner-nya disini disini jangan lupa install terraformnya juga terus tinggal running nah ini sebagai gitlet runner-nya atas ah nah ini sudah selesai ini sudah selesai ini sudah selesai pasti ini apply complete 8 harusnya disini instannya ada nah itu kan instannya ada kebot instannya oke terus ini harusnya tadi juga yang ini harusnya ada juga misalnya lagi flow ya sudah subnet nya juga oke tim table nya juga oke oke antara sama shooting group nya oke tidak ya running 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 oke teman-teman ini sih gitu doang sih sebenarnya di bagian sini SCD nya ini di runner nya yang caranya dimatikan terus kita bikin kita pakai runner sendiri terus seperti tadi yang sebelumnya setelah itu balik sama variable nya sih oke buat ini nya access key nya masuk screen nya kan disini kan soalnya di mana di 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 variable nya kan bikin ini oke oke teman-teman terima kasih oke 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 teman-teman t Terima kasih teman-teman